Lemur ekor cincin adalah salah satu jenis primata yang berasal dari pulau Madagaskar. Mereka dikenal karena karakteristik fisik dan perilaku yang unik. Dalam film Madagaskar, Raja Julin adalah seorang lemur ekor cincin. Tapi di dunia nyata, lemur ekor cincin memiliki perilaku yang sangat menarik. Lemur ekor cincin menghabiskan lebih dari sepertiga waktunya di tanah, lebih banyak dari spesies lemur lainnya. Mereka suka berjemur di pagi hari untuk menghangatkan diri. Saat berjemur, mereka akan duduk dengan tangan terentang seperti sedang menyembah matahari. Lemur ekor cincin kebanyakan memakan buah dan daun. Mereka sangat menyukai daun pohon asam. Makanan yang mereka makan berbeda dengan lemur lain karena banyaknya waktu yang mereka habiskan di tanah. Mereka akan memakan kulit kayu, tanah, serangga kecil, dan jaring laba-laba. Sayangnya, lemur ekor cincin terancam punah di alam liar. Lemur ekor cincin menghadapi banyak ancaman, termasuk perusahaan habitat dan diburu untuk diambil dagingnya. Perdagangan hewan peliharaan ilegal juga merupakan ancaman besar bagi lemur ekor cincin. Menurut sebuah penelitian dari University of Victoria di British Columbia dan University of Colorado Boulder, populasi lemur ekor cincin kini anggok menjadi hanya 2.500 ekor di Madagaskar. Lemur jenis ini memang hanya ditemukan di Madagaskar. Di Madagaskar, hanya ada 3 titik di mana bisa ditemukan lebih dari 200 lemur ini. Di 12 titik lainnya, hanya ditemukan kurang dari 30 ekor. Di 15 titik lain di mana biasanya mereka ditemukan, kini sangat sulit untuk menemui mereka. Di masa depan, mereka semakin berada di ambang kepunahan. Namun, karena mereka berkembang biak dengan sangat baik di penangkaran, ada banyak kebun binatang di seluruh dunia yang memelihara lemur ekor cincin. Kebun binatang membantu menjaga keberlangsungan hidup spesies ini dengan memelihara populasi yang stabil dan memberikan edukasi kepada orang-orang untuk memahami dan menghargai lemur ekor cincin, serta memberikan pendidikan tentang pentingnya pelestarian alam. Kita semua bisa melakukan bagian kita dalam menjaga spesies ini agar tetap bertahan hidup di alam liar. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mendukung upaya konservasi dan pendidikan tentang spesies ini. Kita juga bisa memperhatikan kebiasaan kita dalam menggunakan sumber daya alam dan memastikan bahwa kita tidak merusak habitat alami lemur ekor cincin dan spesies lainnya. Jangan lupa untuk selalu menghargai dan meresapi keunikan dari spesies-spesies di alam ini. Jangan lupa untuk berbagi pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya konservasi dan perlindungan spesies-spesies langka seperti lemur ekor cincin. Sampai jumpa di video selanjutnya.